Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan siang ini saya akan membawakan satu topik yang berjudul Peran suplementasi nutrisi pada penyakit respirasi kronis. Saya Ferry Ferdian dan sebelumnya kita akan bersama selama 20 menit ke depan. Saya sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih kepada Panitia serta sponsor sehingga acara ini bisa berlangsung dengan baik. Saya akan bicara mengenai apa itu kronik respiratory disease, apa saja yang tergolong dalam kronik respiratory disease atau CRD. Saya fokuskan pada PPOK dan ASMA serta modalitas apa yang kita miliki untuk mencegah, mengendalikan penyakit ini serta penelitian nutrisi dan suplementasi vitamin dan saya akan tutup dengan penjelasan singkat mengenai aktivitas fisik dan olahraga. Penyakit respirasi kronis atau kronik respiratory disease adalah sebuah istilah yang jarang kita pergunakan sebenarnya. Ini adalah suatu kelompok besar penyakit paru yang awitannya kronis, berlangsung lama, long duration, dan tidak menular atau non-communicable disease. Penyakit ini dasarnya faktor genetik, faktor lingkungan, dan juga perilaku. Menurut Package of Essential Non-Communicable Disease WHO tahun 2020, yang esensial dari CRD meliputi PPOK dan ASMA. Tapi masih berdasarkan sumber WHO juga, CRD meliputi banyak penyakit terpisah seperti penyakit asma, bronchiextasis, kanker paru, fibrosis paru, penyakit paru akibat kerja, hipertensi pulmona, sarcoidosis, sleep apne, dan yang lainnya. Kalau dikatakan di sini ini adalah penyakit paru kronis yang melibatkan airway, saluran nafas, ataupun parenkin paru, dan setelah penunjang lainnya. Karena waktu yang terbatas, saya akan mencoba mengulas PPOK, asma, serta keduanya termasuk penyakit yang tidak menular dan dapat dicegah. Di Indonesia penyakit lebih dikenal menjadi dua, yaitu penyakit penular dan penyakit tidak menular atau PTM. Sama-sama di bawah Direkturat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Kemenkes. Barier atau hambatan pengelolaan penyakit tidak menular terkait paru telah di-highlight oleh WHO sekitar tahun 2006, salah satunya mengenai kurangnya prioritas karena negara-negara berkembang masih berkutat mengurusi penyakit menular. Sebenarnya dalam rencana aksi program atau RAP tahun 2015 telah disorot mengenai peningkatan penyakit tidak menular. Dikatakan selama dua dekade terakhir ini telah terjadi transisi epidemiologis yang signifikan. Penyakit tidak menular telah menjadi beban utama meskipun beban penyakit menular masih berat. Indonesia saat ini sedang mengalami double burden penyakit, yaitu penyakit tidak menular dan penyakit menular yang sekaligus berlangsung secara bersamaan. Kita akan mulai membahas kronik respiratory disease satu persatu yang saya highlight pertama adalah PPOKA. PPOKA adalah penyakit yang sering dapat dicegah, dapat diobati, yang ditandai dengan gejala pernafasan persisten, limitasi aliran udara yang persisten, akibat adanya papanan partikel noxius, dan sumber ini didapatkan dari GOLD 2021 dan masih selaras 2022. PPOKA yang tadi sudah dijelaskan adalah non-communicable disease yang penting. Penyakit ini sering, bahkan menurut WHO diperkirakan tahun 2030 menjadi penyebab kematian nomor tiga dunia. Penelitian BOLD sekitar tahun 2010 dikatakan bahwa penderita PPOKA di seluruh dunia ada sekitar 384 juta jiwa dengan prevalensi global sekitar 11,7 persen. Penyakit ini dapat dicegah dan dapat diobati, ditandai dengan adanya permasalahan gejala pernafasan seperti dispenel, batuk kronis, dan produksi seputung. Dan penyakit ini ditandai dengan limitasi aliran udara yang sifatnya persisten yang disebabkan oleh papanan partikel noxius. Limitasi aliran udara yang persisten ini ditandai dengan hasil spirometri didapatkan FFA1 per FSC kurang dari 70% post-bronkodilator. Papanan partikel noxius yang tersering adalah akibat merokok. Salvi dalam reviewnya yang diterbitkan dalam Lancet tahun 2009 mengatakan bahwa PPOKA juga bisa padat penderita yang non-smoker atau tidak merokok. Pada gambar dilihat ada penggunaan biomas fuel atau misalnya penggunaan arang atau penggunaan kayu bakar. Indonesia adalah negara tuberculosis nomor tiga dunia. Untuk saat ini. Faktor risiko PPOKA di Indonesia dapat disebabkan akibat kerusakan paru terkait tuberculosis. Baru-baru ini Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat membahas cara daring terkait PPTM. Dalam kesempatan tersebut dalam sesi diskusinya kebetulan ada Bu Sesni yang mewakili PTM Provinsi Jawa Barat mengatakan bahwa upaya berhenti merokok atau UBM adalah program yang digadang-gadang balai bagian PTM. Diharapkan di semua puskesmas bisa memberikan layanan upaya berhenti merokok. Dan katanya, kata Bu Sesni sudah 80% dilakukan sosialisasi kepada puskesmas. Kita ketahui bahwa biasanya di layanan primer itu pelayanan yang diberikan adalah non-farmakologi. Seperti nasihat singkat, terapi perilaku. Dan Bu Sesni juga mengatakan bahwa UBM atau upaya berhenti merokok ini adalah indikator utama yang dinilai oleh Kemenkes. Ini ada arah dan kebijakan program PT MP2P tahun 2020 sampai 2024 yang dilaksanakan sekitar bulan Februari 2020. Ini sekitar beberapa hari sebelum dinyatakan Indonesia terkenda pandemi COVID-19. Jadi nggak heran. Di situ masih belum pakai masker. Poin yang arah kebijakan itu yang di-highlight. Makanya saya perbesar hurufnya yaitu perluasan layanan berhenti merokok. Ini sejalan sebetulnya bahwa Indonesia mulai peduli terhadap penyakit tidak menular yang disebabkan oleh efek buruk merokok. Goal tahun 2022 menyatakan bahwa konsuling singkat minimal 3 menit sudah bisa bermakna buat penderita merokok untuk merhenti merokok. Ini salah satu upaya untuk mencegah PPOK atau mengendalikan PPOK adalah kita menggencarkan smoking cessation. Ingat bahwa perdefinisi PPOK adalah penyakit yang dapat dicegah yang disebabkan oleh adanya paparan partikel noxius dan paparan partikel noxius tersering yaitu merokok. Indonesia adalah negara rokok dan dikatakan sebanyak 40% pasien yang telah dinyatakan menderita PPOK kita bilang Pak, Bapak adalah penyakit paru obstruktif masih saja merokok padahal sudah dinasehati. Nah, ini kita sebagai tentang kesehatan kita hanya bisa ikhtiar kita nasihati pasien kita dengan 5 tahapan atau disingkat dengan 5A S, advice, assess, assist, dan arrange. Maksudnya apa? S itu pertama kita tanya dulu apakah penderita merokok atau tidak. Kalau misalnya pasien yang mengatakan bahwa ya saya perokok kita berikan advice atau nasihat kita strongly urge semua perokok harus berhenti Bapak harus segera berhenti bila tidak ingin efek samping buruk dari penyakit ini. Terus abis itu misalnya setelah dinasehati kita pancing bagaimana Bapak? Apakah Bapak mau berhenti merokok? Itu namanya kita kaji, assess. Misalnya Bapaknya mengatakan bahwa saya willing saya ingin berhenti merokok cuman saya enggak tahu caranya. Nah, tugas kita lah untuk meng-assist memberikan bantuan pasiennya untuk berhenti merokok. Kita berikan counseling social support dan arahan. Bahkan bisa kita berikan terapi obat. Habis itu kita arrange untuk kita ke depannya kita follow up apakah pasiennya berhenti merokok atau enggak. Jadi upaya tersebut mudah-mudahan bisa membuat pasien berhenti merokok. Tapi ingat bahwa relapse itu common pada pasien dengan penyakit kronis. Jadi kalau misalnya pas kunjungan berikutnya pasien masih mengatakan masih merokok jangan cepat judge jangan cepat bete kita harus sabar dan nasihati lagi dengan advice assess assist dan arrange. Selanjutnya kita akan bahas chronic respiratory disease yang kedua yaitu asma bronchiale perdefinisi ini adalah penyakit heterogen yang ditandai dengan inflamasi kronis saluran penapasan dan memiliki dua fitur. Fitur pertama yaitu rewire gejala dan tanda gangguan nafas dan fitur kedua adalah keterbatasan aliran udara ekspirasi yang sifatnya bervariasi. Ini disampaikan perdefinisi oleh Gina tahun 2022. Asma sama seperti PPOK adalah masalah kesehatan global dan diperkirakan sekitar 334 juta orang di seluruh dunia menderita asma dengan prevalensi yang bervariasi. Prevalensi asma di Indonesia menurut Rizkesda tahun 2018 adalah sekitar 2,4%. Di Indonesia asma lebih sering pada perempuan bila dibandingkan dengan laki-laki. Fenotip asma ditentukan oleh 2 hal yaitu faktor genetik gen dan faktor lingkungan environment. Gen terkait asma rupanya tidak cuma satu tetapi banyak gen yang berperan dalam abnormalitas selera nafas dan abnormalitas sistem imun. Faktor lingkungan contohnya adalah faktor prematal misalnya saat hamil ibunya ngerokok pasien dengan lahir prematur pasien dengan infeksi selera penapasan berulang saat balita obesitas teori hijen dan lainnya. Asma dikatakan merupakan penyakit heterogen karena memiliki tampilan klinis yang berbeda satu dengan lainnya. Jadi asma ini bukan suatu penyakit dengan suatu wajah yang serupa tapi menyebutkan menyebutkan ada lima fenotip dengan patogenesis yang berbeda-beda. Pencetus dari asma yang terutama adalah alergen. Alergen ini dua genjit dua, alergen dari indoor seperti bulu hewan, tungau, kecoa, jamur, atau alergen in outdoor seperti dari polen. Dan selain alergen juga bisa dicetuskan oleh adanya iritan seperti asap polutan, asap roko, bisa oleh akibat infeksi seluruh penafasan, rinovirus misalnya, atau obat-obatan, bisa juga pada pasien dengan GER terjadi mikroaspirasi, atau pasien yang dicetuskan oleh karena olahraga atau exercise induced bronchoconstriction. Kok tidak disebutkan bahwa cuaca dingin itu atau udara yang dingin bisa sebagai pencetus asma. Rupanya Hirkas dan kawan-kawan dalam penelitian tahun 2016 menyimpulkan bahwa pasien asma yang tidak terkontrol memiliki resiko serangan asma terkait cuaca dingin. Dama Tau dan kawan-kawan juga membuat review terkait cuaca dingin termasuk di dalamnya pembahasannya mengenai penggunaan AC di kedua. WHO menyatakan bahwa yang namanya penyakit kronis natural historinya juga lambat sehingga kita memiliki kesempatan untuk memprevent atau mencegah penyakit ini. Telah dijelaskan pada slide-slide sebelumnya slide tentang PTOK dan peran layanan berhenti merokok disini juga dikatakan bahwa malnutrisi memiliki peran dalam penyakit kronis. Pada negara low to middle malnutrisinya berupa undernutrition sementara pada negara high income bisa berupa permasalahan obesitas. Mulai saat ini kita mulai bahas nutrisi dan suplementasi pada pasien PTOK pada pasien asma dan mungkin penyakit yang lain yang bila ada kesempatan. Sebelumnya saya ingin bahas dulu apa yang dimaksud dengan makanan. Makanan adalah sesuatu yang dapat dimakan oleh makhluk hidup dan makanan itu dibagam menjadi dua yaitu zat yang bergizi atau nutrien dan komponen yang non-nutrien yang tidak bergizi tapi tetap kita makan. Selanjutnya nutrien ini dapat dibagam menjadi dua yaitu makro dan mikronutrien. Mikronutrien yang di-highlight adalah vitamin dan mineral. Nutrisi pada pasien PTOK bagaimana? Rupanya terdapat sekitar 20-35% penderita PTOK memiliki indeks masa tubuh IMT yang rendah. Cukup banyak ya satu diantara tiga orang penderita PPOK malnutrisi nih. PPOK dengan IMT yang rendah berkorelasi dengan beratnya obstruksi tingginya hiperinfeksi paru kapasitas difusi yang menurun kekuatan otos nafas yang menurun hand grip kurang baik toleransi olahraga kurang baik status kesehatan bahkan mortalitas. Pada pasien PPOK yang dianjurkan adalah diet tinggi lemak rendah karbohidrat. Dikatakan bahwa diet dengan versi tersebut dapat meningkatkan FF1 ventilasi semenit dan juga memperbaiki analisis kas darah. Bagaimana? Kenapa? Kenapa bisa seperti itu? Hal ini disebabkan oleh untuk mengoksidasi karbohidrat akan lebih banyak menghasilkan CO2 dibandingkan dengan mengoksidasi lemak. Pada pasien-pasien PPOK selain diet tinggi lemak kita juga harus perhatikan intake-nya. Bila mana pasien PPOK intake-nya dirasa kurang kita bisa memberikan suplementasi nutrisi tambahan. Pernyataan Perhimpunan Respirasi Eropa tahun 2014 mendukung dalam telah sistematisnya dikatakan bahwa memberian oral nutrition support INS dalam serbu puding ataupun cairan pada pasien PPOK yang nutrisinya tidak terpenuhi dengan baik bermanfaat bagi pasien. Demikian halnya pada guideline gold tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa pada pasien PPOK dengan gangguan nutrisi IMT yang rendah itu memiliki outcome yang jelek dan pemberian suplemen nutrisi lagi-lagi itu bermanfaat untuk pasien PPOK dengan malnutrisi. Bagaimana dengan nutrisi pada pasien asma? rupanya anjuran dari gina tahun 2022 itu cukup sederhana yaitu cukup pemberian healthy diet yang tinggi akan vegetable dan fruit jadi ini general sekali tidak ada cantuman mengenai vitamin atau yang lainnya pada asma nah ini ada penelitian bagaimana peran suplementasi vitamin untuk penelita PPOK Goushi dan kawan-kawan pada tahun 2019 menyebutkan bahwa suplementasi vitamin C vitamin E zinc dan selenium dapat meningkatkan kekuatan otot quadricep pada PPOK dengan malnutrisi suplementasi dapat memperbaiki 6-minute walking test dan juga status kesehatan pasien itu tersebut kalau suplementasi vitamin asma bagaimana beberapa penelitian cross-seksional menunjukkan bahwa kadar vitamin D yang rendah pada pasien asma berkorelasi dengan tingginya frekuensi serangan asma akut dan menurunnya respon terhadap steroid penelitian oleh Jolif dan kawan-kawan menunjukkan bahwa suplementasi vitamin D menurunkan frekuensi serangan asma akut bisa dilihat di gambar intervention lebih bermanfaat bagaimana kalau suplementasi vitamin D ini diberikan secara rutin rupanya dia bisa mencegah infeksi pernafasan akut jadi ini ada penelitian telah sistemik dan meta-analisis yang dibuat oleh Martineo dan kawan-kawan diterbitkan oleh British Medical Journal tahun 2017 berhasil mengkonfirmasi efek proteksi vitamin D dalam mencegah infeksi selera penapasan akut yang kita ketahui infeksi penapasan merupakan faktor resiko ekstrasibasi PPOK ataupun asma bagaimana dengan suplementasi vitamin untuk mencegah hanker paru penelitian prospektif yang relatif sudah lama di tahun 90-an di Finland melibatkan hampir 30.000 pria usia tua prokok yang di follow up selama 8 tahun dikatakan bahwa suplementasi vitamin E ataupun beta-karotin tidak menurunkan insiden kanker paru penelitian lain oleh Mason dan kawan-kawan yang diterbitkan di New England Journal gagal membuktikan suplementasi vitamin D ataupun omega-3 dapat mencegah insiden kardiovaskular event seperti ACS truk kematian akibat hal tersebut serta kejadian kanker jenis apapun nah ini ada penelitian relatif baru yang baru saja masuk di email saya kebetulan saya langgaran medscape dan membuat saya tertarik untuk mengangkat mengenai vitamin disini sebetulnya penelitian ini meneliti mengenai cocoa atau apa coklat tapi rupanya pemberian daily multivitamin bermanfaat untuk meningkatkan global cognition jadi bisa mencegah demensi nah ini mendekati slide-slide terakhir dianjurkan untuk giat beraktivitas fisik dan kita harus bedakan apa yang dimaksud dengan aktivitas fisik dan olahraga aktivitas fisik adalah pergerakan tubuh akibat konstruksi otot rangka yang menyebabkan terjadinya pengeluaran energi aktivitas fisik mencakup aktivitas fisik harian hidup aktivitas pekerjaan olahraga di kondisi dan lainnya sementara olahraga adalah bagian dari aktivitas fisik itu sendiri dianjurkan untuk giat beraktivitas fisik karena hal tersebut baik nah mengenai olahraga adalah suatu suatu aktivitas fisik yang terencana terstruktur dan repetitif yang tujuannya adalah baik untuk meningkatkan physical fitness di sini dilihat ada bermacam-macam gambar jenis olahraga dikatakan bahwa olahraga yang bervariasi membuat kita lebih termotivasi untuk olahraga take home message saya Indonesia adalah negara berkembang yang mulai peduli dengan penyakit tidak menular tingkatkan kesadaran untuk berhenti merokok setiap kali bertemu dengan pasien merokok dan hayo mulai menasihati diri sendiri untuk berhenti merokok salah satu faktor resiko PPOK di Indonesia adalah burden dari tuberculosis sempatkan untuk edukasi terkait nutrisi kepada pasien walaupun singkat berikan suplementasi vitamin karena itu bermanfaat langgengkan aktivitas fisik harian hidup normal yang sehat berbanyak olahraga dan variasikan terima kasih atas atensinya mudah-mudahan apa yang dijelaskan cukup jelas dan bila ada yang diujarkan salah mohon maaf terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati